Seorang pria asal Hamasitomohon berinisial GJR 23 tahun terpaksa harus berurusan dengan polisi. GJR ditangkap pada Rabu 27 Oktober 2021 terkait kasus dugaan ancaman menyebarkan foto telanjang pacarnya sendiri, perempuan berinisial IJT 21 tahun warga Kota Manado. Sontak kejadian ini membuat ibu korban syok hingga dilarikan ke rumah sakit seusai dikirimi foto bugil putrinya. Dikutip dari Kompas.com, foto itu dikirimkan oleh pacar sang anak yaitu GTR. Hal ini membuat IJT risih dan melaporkan pacarnya ke polisi. Selain itu, IJT geram atas perlakuan GTR yang membuat ibunya harus dilarikan ke rumah sakit. Diketahui pelaku mengancam akan menyebarkan foto korban di media sosial apabila IJT tidak menuruti semua kemauan GTR. Lantas korban melaporkan GTR ke polisi. Kabit Humas Polda Sulut, Kombes Poljuls, Abraham Abbas menjelaskan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus ini. Mendapati laporan tersebut, tim kepolisian mendatangi rumah korban. Saat itu pelaku menelpon korban untuk bertemu di stasiun pengisian bahan bakar umum Kakaskasen Tomohon. Tim selanjutnya mendampingi korban untuk bertemu dengan pacarnya di lokasi yang dimaksud. Kurang lebih 10 menit di depan SPBU Kakaskasen, pelaku pun datang dan langsung ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku yang sudah berpacaran dengan korban selama satu tahun ini mengakui semua perbuatannya. Pelaku bahkan pernah mengirimkan foto telanjang korban kepada ibu dan kakak kandung korban. Peristiwa ini yang membuat ibu korban dirawat di rumah sakit. Kini pelaku sudah ditangkap bersama dengan barang bukti 1 unit HP Realme C15 dan 1 unit kendaraan roda 2. selamat menikmati. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!